PENGAJUKAN PENGAJUKAN memperebutkan 45 kursi di DPRD Banjar pada pemilu yang berlangsung 14 Februari 2024 mendatang. Untuk menggapai target minimal 2 kursi per dapil, DPD Partai Golkar memberikan kepercayaan kepada sejumlah tokoh masyarakat dan bacaleg dengan kompetensi mengenal daerah serta peduli dengan rakyat, terbasuk salah satu target penanggulangan banjir yang selama ini kurang tersentuh. Karena kita pilih yang hasilnya orang yang punya kemampuan. Kemampuan dalam hal ini untuk ya bagaimana nanti kalau sudah dulu di Lagi Selatik, bisa bekerja. Tahu lah tentang bagaimana Lagi Selatik itu dengan pemerintah bagaimana. Saya merasa bahwa kita ini hidup dari awalnya sudah dari Golkar, sebelum reformasi dan kita aktifis di Golkar ini barangkali tidak bisa dibaca. Karena kita sejak awal berorganisasi sudah di Golkar. Zaman-zaman baru kita juga sudah di Golkar. Kita sudah pengurus hampi, perkenal, macam-macam lagi Golkar. Jadi ketika kita jadi PNS, ASN, karena boleh, ya kita tidak aktif. Ketika sudah selesai, kita pulang tugas, kita kembali mengabdi untuk Golkar. Karena kita merasa bahwa Golkar itu alat perjuangan kita untuk mensejahat belakang. Sementara itu dari informasi yang diperoleh, hingga injuri time masa pendaftaran bacalek, KPUD Banjar menerima pendaftaran dari Partai Glora dengan total keseluruhan menerima 625 bacalek untuk memperebutkan 45 kursi di DPRD Banjar.